Halo semuanya, kembali lagi di channel Ajir Motor Klasik, channelnya seputar otomotif dan motor klasik. Nah, untuk kali ini Ajir akan mereview restorasi Honda C70 asli tahun 1976, generasi MK2. Nanti Ajir akan mereview kondisi hasil restorasinya sendiri seperti apa. Sebelum kita menyimak videonya, agar Ajir tambah semangat dalam memberikan konten seputar otomotif dan motor klasik, baik itu review maupun tutorial, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih semuanya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan mereview hasil restorasi motor Honda C70 ini. Kamera bisa mendekat, kita akan review bagian depan dulu ya. Nah, motor ini adalah Honda C70 tahun 1976 atau mungkin disebut adalah MK2 begitu. Nah, ini kita bagian depan ring lampu, kita menggunakan original yang kita chrome ulang. Kemudian untuk kaca lampu depan kita menggunakan original NOS ya, made in Japan. Terus lampu sen disini original NOS ya, made in Japan. Untuk MK1, MK2 benar ya, menggunakan lampu sen berbentuk candi begitu. Untuk kepalanya disini set atas bawah batoknya, itu juga original. Kemudian kita untuk dasinya kita menggunakan original yang kita chrome ulang. Kemudian bagian disini kita stiker, panelnya kita menggunakan original. Sayapnya mitasi lengkap, detail dengan list dasinya atau list panel begitu. Nah, motor ini plat nomernya sudah terpasang, kebetulan ini plat AE begitu. Terus kemudian dilengkapin dengan aksesoris angsang depan, MK2, MK3 benar menggunakan angsang depan, mata kucing begitu. Nah, semuanya disini kabelnya kita menggunakan baru, kabel rem, kabel speedometer semua berfungsi dengan baik. Baut-bautnya kita versing ya. Nah, detail, kemudian restorasi roda kita semuanya baru, ban dalam, ban luar, pelek, jari-jari kita baru begitu. Terus geser ke sebelah sini. Nah, untuk Honda C70 MK2 benar menggunakan emblem sayapnya seperti ini, seperti ini ya, deluk ya. Nah, bagian disini, ini detail juga untuk mesin kita juga restorasi ya, crankcase-nya kita vapor blasting, kemudian head atau cop-nya juga kita vapor blasting, begitu. Nah, kita geser ke sini. Nah, bagian disini, ini untuk tutup latinanya kita chrome, kemudian kita cat warna merah. Ya, detail, pedal perseneleng baru, kemudian standar samping, pair, bautnya kita menggunakan baru. Nah, geser ke sini. Begitu untuk jog-nya ya, sebenarnya Honda C70 MK2 jog-nya single seat atau satu seat. Ya, namun ini kita sesuai request dari customer, minta dibuatkan dua seat belakang, memang tidak dikasih, hanya dikasih dudukan jog seperti ini. Nah, ini kita chrome ulang juga supaya lebih mengkilat, begitu. Terus, geser ke sebelah kanan ya. Nah, untuk kenal pot kita menggunakan NTD Honda, ini bukan ori ya. Nah, ini imitasi untuk kenal potnya. Terus, geser ke bagian depan. Nah, sini. Nah, karbunya kita menggunakan Astra Aceris, made in Japan. Begitu, terus kemudian di sini, bagian atas, speedometer kita menggunakan baru. Ya, 0 kilo ini sudah kita tes drive motornya. Nah, ingin kita sampaikan juga buat rekan-rekan. Untuk kuncinya, kita menggunakan satu anak kunci. Nah, ini berfungsi untuk kunci kontak. Ya, kunci kontak. Nah, ini berfungsi untuk kunci kontak. Kemudian, kunci helmet. Kemudian, ini berfungsi juga untuk kunci helmet ya. Nah, ini terbuka, saya kancing. Nah, kemudian berfungsi juga untuk kunci setang. Nah, ini. Nah, ini untuk kunci setangnya. Nah, ini sedikit review seputar restorasi Honda C70 MK2 tahun 1976. Buat rekan-rekan yang sudah menyimak video ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih semuanya. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax